halo halo jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan mereview tentang kulkas nah seperti dilihat ya ini adalah kulkas dua pintu nah ini kita buka yang paling atas dulu jadi ini bisa dibuka ininya saja oke nah jadi ini kalau mau naruh bumbu mau naruh minuman minuman ringan menaruh coklat seperti ini nah kita tinggal membuka bagian ininya saja itu fungsinya untuk menghemat listrik juga jadi yang udara dingin yang keluar itu juga tidak banyak cara nutupnya adalah di tekan Oke sampai bunyi Nah sekarang kita buka yang semuanya nah ini kita membuka pintu yang sebelah kanan ya kalau tadi kita buka bagian atasnya ini kita buka secara keseluruhan semua ini juga kita masih tetap bisa ngambil yang sebelah sininya di bawahnya itu untuk tempat taruh botol-botol agak tinggi kemudian ini nah ini ada untuk taruh wine biasanya ya minuman atau botol itu bisa ditaruh di sini terus ini tempat buat untuk menaruh terserah sih menaruh apa kemudian yang bawah ini biasanya untuk buah-buahan atau untuk sayur-sayuran nah ini ada tulisannya fresh balancer fruit dan vegetables jadi untuk taruh buah-buahan atau sayur yang dibawa juga sama moist balance crisper jadi untuk buah-buahan dan sayuran juga bisa lihat ada beberapa sap ya 1234 jadi kapasitasnya cukup besar sekarang kita lihat yang sebelahnya ini kita tutup kembali ini sekarang kita buka nah kalau yang sebelah ini bukanya harus langsung semuanya jadi tidak ada buka di atasnya saja seperti yang di sebelahnya nah ini adalah untuk freezer oke bisa dilihat ini ada untuk alat pembuat ice makernya alat pembuat es batunya ini kebetulan ada jadi tinggal di nah jadi di bawah kemudian ini kapasitasnya cukup besar ya di bawahnya ini juga bisa untuk fish and meat ikan dan daging-daging yang dua ini juga ya jadi ini cukup besar juga kapasitasnya nah yang menonjol di sini ini adalah ininya ya ada thank you nya oke jadi ini adalah suhu fridge nya kemudian ini suhu freezer nya ini ini lognya nah ini bisa diakses lewat wifi jadi tinggal di download aplikasinya thank you kemudian di scan barcode dan akan terhubung jadi kita lewat HP bisa mengubah-ubah suhu yang ada di sini misalnya contoh kalau fridge nya ya mau di ini freezer ya minus 14 dirubah minus 15 nah ini kan kita secara manual tapi kalau lewat HP pun bisa nah contohnya fridge ya dari empat bisa nah kembali lagi ya jadi ini cukup kapasitasnya sangat besar Hai dan juga warnanya juga oke ini warna gold kebetulan waktu itu karena lagi senang warna gold sehingga akhirnya memilih yang ini tipe yang ini karena ini adalah satu-satunya tipe yang ada warna gold nya oke sekian dulu review dari saya sampai jumpa di review-review selanjutnya terima kasih ya